Halo guys, balik lagi bersama aku, Kancil Persia Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan tutorial Gimana caranya bangunan properti ini yang kalian simpan itu dilihat sama garus shop case Nah, sebelum ke videonya kita ganti baju dulu nih guys, biar gantengan dikit Nah, pertama aku pengen ganti baju cowok dulu nih, biar bagus Oke teman-teman, nah di update yang terbaru ini kan ada kita bisa sharing Kayak sharing properti gitu ya teman-teman, sharing bangunan gitu ya Nah, disini itu bangunan yang dilihat garus shop akan dimasukkan ke playlist teman-teman Ke playlist ini nih, ini nih semua bangunan yang sudah dilihat sama garus shop Dan sudah dimasukkan sama garus shop ke playlist ini teman-teman Dan ternyata teman-teman, salah satu bangunan yang aku bikin itu masuk ke playlist ini teman-teman Pick up playlist Wah, wala kaget banget aku teman-teman Kok bisa ya bangunan aku masuk ke sini, yang lag juga banyak banget Padahal nih, aku gak pernah nge-share ID-nya teman-teman Cuma sekali doang, waktu itu di grup Totonya langsung 11.000 yang lag teman-teman Nah, setelah aku cari tahu, ternyata bangunan itu sudah dicek sama garus shop Dan ditambahkan di pick up list teman-teman Jadi secara global gitu, semua orang bisa melihat bangunan kita teman-teman Nah, kalian bisa lihat disini nih, di bagian sini tuh ada bacaan Kayak developer itu terkadang akan melihat bangunan kita Nah, jika garus shop suka sama bangunan kita Bangunan tersebut akan ditambahkan ke dalam pick up list teman-teman Jadi secara pemain sakura semua itu bakalan bisa melihat teman-teman Makanya disini aku bingung, kok like-nya banyak banget ya Nah, kalau kalian ingin dilihat nama garus shop, kalian harus checklist itu teman-teman Nah, checklist yang kedua itu teman-teman Nah, kalau sudah dilihat, menurut garus shop bagus bangunan kalian Nah, bangunan kalian akan ditambahkan ke sini teman-teman Tuh, jadi masuk seluruh dunia nih teman-teman Wah, kalian jadi terkenal Tapi ingat harus bangunan kalian sendiri Jadi jangan pakai bangunan orang lain teman-teman Misalnya bangunan orang lain kalian save terus kalian save lagi Itu nggak bagus teman-teman Nah, ada peraturan baru dari garus shop teman-teman Jika kalau ada yang save bangunan orang lain akan dihapus teman-teman Nggak tahu hapus bangunannya atau hapus ID-nya teman-teman Wah, kalau misalnya dihapus ID-nya, dibanet ID-nya Wah, parah banget sih teman-teman ya Mungkin yang dimaksud itu nge-save begini teman-teman Jadi kita cari bangunan di sini terus di-save lagi teman-teman Kayak gini Nah, misalnya kita namain nih di sini Namain air terjun nih kan Ini bangunan orang lain nih misalnya Nah, terus kalian save lagi nih di bagian sini nih Biar dilihat garus shop seakan-akan itu bangunan kalian Itu nggak boleh teman-teman Nanti diomelin sama garus shop Bakalan dihapus akun kalian Maksudnya bangunannya yang dihapus teman-teman Tapi takutnya kan akun kalian yang dihapus Mau akun kalian dihapus sama garus shop Dibanet lho, permanen-permanen Dibanet permanen kalian, mau Ya teman-teman, kalau mau nge-save di bagian sini Itu bangunan sendiri aja Jangan bangunan orang lain Terus di-save Takutnya dihapus sama garus shop Soalnya udah dibilangin peringatannya tadi di sini Nah, berhubung air terjun aku didaftarin ke sini oleh garus shop Nah, aku pengen review lagi nih teman-teman Karena di sini banyak banget yang bilang Bang, kok air terjunnya simple banget Padahal itu lokasinya salah teman-teman Lokasinya tuh bukan di rumah hati air terjunnya Jadi awalnya tuh aku pengen bikin air terjunnya di sini teman-teman Jadi aku buang tuh 3 props di sini Tapi ternyata aku bikinnya bukan di sini Aku bikin di sini teman-teman Nah, ini lokasi aslinya teman-teman Air terjunnya di sebelah sini Nah, banyak banget yang nanya bang Kok cuma simple banget 3 props doang Padahal lokasinya di sini Nah, ini kalau mau buka air terjunnya tuh Pakai di sini teman-teman Nah, kalian ke sini tuh Sekalian pencet action aja Nah, udah jadi teman-teman air terjunnya tuh Nah, teman-teman kalian kunjungi aja ya Lokasinya di sini nih Di sebelah sini bukan di rumah hati Kalian bisa cari di pick up list Di menu pick up list Kalau masih ada ya Kalau nggak ada nanti aku kasih ID-nya di bawah komentar ya teman-teman Dan jangan lupa di like teman-teman Terima kasih juga nih yang udah nge-like 11.000 loh yang nge-like kemarin Wah, itu orang semua itu teman-teman Nah, sekarang aku akan mengebagikan tips teman-teman Gimana caranya bangunan kalian bisa dilihat Seolah garus shop teman-teman Dan dimasukkan ke dalam pick up list ini teman-teman Nah, pertama kalian itu harus checklist bagian sini teman-teman Nah, bagian ini tuh agar bisa dilihat oleh garus shop Nah, yang kedua kalian harus pakai bangunan sendiri teman-teman Bangunan asli buatan kalian sendiri Nggak boleh bangunan orang lain Karena percuma kalau pakai bangunan orang lain Walaupun bagus nanti akan dihapus juga oleh garus shop teman-teman Nah, kalian bisa bangun apa aja teman-teman Seperti toko, toko sepeda, atau villa, atau pet shop Atau yang belum ada aja di bagian playlist itu teman-teman Kalian bikin aja Nah, kalian nggak usah bingung teman-teman Kalian mau bikin apa Karena kalian bisa lihat di daftar itu Apa sih yang disukai oleh garus shop Nah, disini tuh kebanyakan yang disukai oleh garus shop itu Kayak semacam toko-toko gitu teman-teman Toko sepeda, ada kafe, ada toko pet shop Nah, teman-teman Lihat aja ada air terjun Takoyaki Cafe mini Itu kayak semacam toko-toko gitu Dan pemandangan-pemandangan gitu Garus shop suka teman-teman Dan pastinya juga rumah-rumah minimalis gitu Kayak dekorasi rumah gitu Garus shop juga suka teman-teman Makanya ditambahin semua tuh disini Nah, kalian bisa coba bikin toko-toko yang belum ada disini teman-teman Misalnya kontor pulsa atau toko apa gitu Hotel Pokoknya ya menarik Oke teman-teman Disini aku akan mencoba Menyimpan dekorasi aku nih teman-teman Mudah-mudahan dilihat lagi oleh garus shop teman-teman Disini aku bikin hotel kapsul aja ya teman-teman Oke, disini kan belum ada tuh hotel kapsul Aku tambahin disini teman-teman Nah, disini aku bikin nama dulu ya teman-teman Hotel kapsul rancil versia Oke, siap Oke teman-teman Kita review dulu teman-teman hotel kapsulnya Disini aku kasih nama dulu ya Kasih nama oke Disini aku kasih nama Kasih nama lagi teman-teman Biar tahu nih bangunan aku Nah, sudah teman-teman Saatnya kita save nih Supaya kalian bisa mampir kesini teman-teman Baikkan aku Subscribe dulu teman-teman Biar makin akrab kita Nanti aku bagikan bangunan aku Kita jangan lupa di checklistin teman-teman Supaya garus shop ngeliat dan disetujui ke pick up list Nah, kalian bisa nih Bikin drama disini nih Atau bikin acara apa gitu Acara ulang tahun sunatan Juga bisa disini teman-teman Nah, ini dia ID-nya Jangan lupa dicatat atau di screenshot juga boleh Nah, jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain Di share ke Facebook-Facebook juga boleh teman-teman Agar teman yang lain bisa mampir kesini Nah, disini hotelnya tuh banyak kamarnya ya Kalian bisa nginep disini Rame-rame juga bisa 20 orang bisa teman-teman Tapi yang 2 orang tidurnya di kamar mandi Nah, di belakang sini tuh ada kamar mandi Dan ruang makan gitu Cafe-cafe kecil gitu teman-teman Oke teman-teman Segitu aja buat video kali ini Dan tutorial agar bisa dilihat oleh garus shop Like video ini jika kalian suka Dan jangan lupa subscribe teman-teman Karena di video-video selanjutnya Aku akan ngebagikan Bangunan-bangunan yang bagus teman-teman Oke, aku kancil persia Thank you teman-teman Terima kasih selamat menikmati